Konfirmasi tersebut telah disampaikan oleh Kabupaten Humas Polda, Jawa Timur, Kombes Poldir Manto yang mengatakan penyidik telah melakukan pendalaman ke RSJ Menur. Subdate 5 Cybercrime di Treskrimsus Polda, Jatim telah mendatangi RSJ tersebut pada Rabu 9 November 2022 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dari hasil penyelidikan tersebut, dinyatakan AH memiliki kepribadian ganda. Perlu diketahui, kepribadian ganda merupakan seseorang yang memiliki dua atau lebih kepribadian yang berbeda. Biasanya gangguan mental ini disebut dengan gangguan identitas disosiatif. Orang yang menghidap kesehatan mental ini biasanya disebabkan pengalaman traumatis. Sebelumnya, penyidik juga sempat memeriksa indikos AH yang berada di Jalan Medogan semampir Surabaya. Dari pengelidikan tersebut, penyidik menemukan surat kuning dari RSJ Menur, Jawa Timur. Sementara itu, Ketua Pengaduan dan Humas RSJ Menur, Jawa Timur, Pak Suni, membenarkan AH pernah berobat di RSJ tersebut. Namun sebelumnya, ia tak mengetahui pasti mengenai waktu AH menjalani pengobatan itu. Pak Suni belum melihat data lengkap dari Rekam Medis AH. Pak Suni mengunggapkan seseorang yang memiliki surat kuning dari pihak RSJ Menur tidak serta mengidap gangguan kejiwaan. RSJ Menur Surabaya memiliki berbagai pelayanan medis yang bisa diakses oleh masyarakat luas. Sehingga bukan berarti pihak yang berobat di RSJ Menur serta Merta memiliki kartu kuning. Mengenai dinamika gangguan kesehatan mental yang dialami AH, Pak Suni menegaskan pihaknya tidak dapat menyampaikan hal tersebut. Pasalnya ada undang-undang yang melindungi kerahasiaan pasien yang berobat. Sebelumnya, AJS dan AH ditangkap di sebuah indikos di Surabaya. Selesai video dewasa perempuan kebayang merah viral di media sosial. Keduanya ternyata sengaja membuat konten dewasa tersebut berdasarkan pesanan dari pelanggan. Akibat perbuatannya, para pelaku terancam pidana penjara paling lemah 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Informasi yang kami terima dari penyidik bahwa yang persangkutan ini memang merupakan seseorang yang mempunyai kebebasan ganda. Ini ditunjukkan dari apa? Hasil pengledahan di tempat yang persangkutan atau di tempat singgah yang persangkutan. Kemudian ditemukan ada kartu kuning dan beberapa faktur-faktur tanda berubat di salah satu rumah saya. Terima kasih telah menonton!